Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Jumpa lagi dengan Bu Guru Uswah pada video pembelajaran kali ini Apa kabar solih dan solihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah s.w.t Seperti biasa, yuk kita lihatkan hari ini kita belajar hanya untuk menghadapi doa Allah s.w.t Dan untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar Ya Allah tambahkanlah aku ilmu, berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih Amin Solih dan solihah, seberapa penting sih makan untuk kalian? Pernahkah terpikir saudara-saudara kita yang Allah berikan ujian keterbatasan untuk memperoleh makanan? Apa ya yang mereka makan? Sudah makan belumnya mereka hari ini? Atau jangan-jangan mereka belum makan seharian? Atau memakan makanan sisa? Subhanallah solidan solihah, sudah seharusnya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan Masih bisa merasakan berbagai macam makanan dan mudah untuk memperoleh makanan yang bersih dan halal Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114 A'udhu billahi minasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Fakulu mimma razaqakum allahu halalan tayyibah Yang artinya Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya Solih dan solihah masih ingat tentang hal ini? Sesungguhnya kebanyakan penyakit bersumber dari makanan Sistem pencernaan merupakan bagian yang sangat penting sehingga perlu dipelihara agar bisa berfungsi dengan maksimal Tubuh kita menyerap nutrisi dari sistem pencernaan Jadi jika sistem pencernaan baik maka penyerapan nutrisi pun juga akan lebih maksimal sehingga tubuh kita akan sehat dan kuat Salah satu sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan adalah Makan menggunakan tiga jari tangan kanan dan menjelatinya setelah makan Ternyata sunnah ini merupakan cara yang pas untuk mengukur porsi makan seseorang Sedangkan menjelati jari-jari setelah makan memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita Menurut penelitian dunia kedokteran makan menggunakan tangan jauh lebih sehat dibandingkan menggunakan sendok Hal ini dikarenakan tangan kita menghasilkan enzim ERNAS Yang banyak dihasilkan oleh tiga jari Ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah Yang berfungsi untuk menekan aktivitas bakteri patogen dalam tubuh Nah jika kita tidak mencuci tangan dengan bersih Maka akan menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan Dalam video pembelajaran kali ini Ibu guru akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pencernaan Dan cara merawat kesehatan organ pencernaan Disimak dengan baik ya soli dan soliha Setelah menyaksikan video pembelajaran ini Diharapkan kalian dapat Pertama, mengetahui penyebab gangguan pencernaan pada manusia Yang kedua, mengetahui beberapa jenis gangguan pencernaan pada manusia Nah yang ketiga, mengaplikasikan cara menjaga kesehatan organ pencernaan dalam kehidupan sehari-hari Soli dan soliha, selain tidak mencuci tangan Ada hal-hal lain yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan Apa saja? Yuk kita simak Yang pertama, pola makan tidak teratur Yang kedua, sering terlambat makan Yang ketiga, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur Siapa yang masih jarang makan buah dan sayur? Hayo, hati-hati loh Bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan Yang keempat, terlalu cepat menelan makanan Yang kelima, stres Nah ternyata, stres bisa memicu gangguan pada sistem pencernaan Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman Yang ketujuh, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar Hati-hati, jangan suka menahan buang air besar ya Yang kedelapan, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula Nah berikutnya, ibu guru akan menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan Apa saja? Yuk kita simak Yang pertama, ada sakit gigi Siapa yang pernah merasakan sakit gigi? Pilih mana? Sakit gigi atau sakit perut? Tidak dua-duanya ya Nah sakit gigi adalah rasa nyeri di dalam dan di sekitar gigi hingga rahang Yang biasanya disebabkan oleh kerusakan gigi Penyebabnya adalah sisa-sisa makanan yang mengendap di gigi Sehingga gigi menjadi berlubang dan mencapai saraf gigi Ini terjadi karena kita jarang menyikat gigi Nah siapa nih yang masih malas untuk menyikat gigi? Jangan ya, soli dan soliha Gejalanya apa saja? Yang pertama, rasa sakit pada gigi saat mengunyah makanan Gigi menjadi sangat sensitif terhadap suhu panas dan dingin Kemudian bengkak di sekitar gusi atau rahang Lalu cara mengobatinya bisa dengan kumur-kumur menggunakan air garam Rajin sikat gigi Kemudian apabila gigi berlubang dapat menambah lubang atau mencabut gigi Dan jika disebabkan oleh infeksi saraf perlu perawatan rut kanal Gangguan pencernaan yang kedua adalah mah Mah atau radang lambung merupakan penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung Gejalanya ditandai dengan perih pada perut bagian atas Mual, muntah, kembung, dan bersendawa Serta hilangnya nafsu makan Nah penyebabnya antara lain Meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang Dan pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan Luka pada lambung yang tidak segera terobati Dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori Bagaimana cara mengobatinya? Artinya tergantung pada penyebabnya ya Bisa dengan membatasi konsumsi makanan pedas, asam, serta berminyak Kurangi minuman berkafein Dan hindari obat-obatan yang menyebabkan nyari lambung Sakit mah ringan dapat segera diatasi juga dengan obat penetral asam Nah soli dan soliha Selain mah, ada juga loh yang gejalanya mirip-mirip dengan mah Yaitu GERD Apa itu GERD? GERD atau gastroesophageal reflux disease adalah asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan atau reflux Karena katup lambung tidak berfungsi dengan optimal Nah penderita GERD hampir pasti adalah penderita mah Dilihat ciri-cirinya atau gejalanya mirip ya Nah ini perbedaan antara mah atau GERD Nah ketika reflux asam terjadi lebih dari 2 kali seminggu Kondisi ini dianggap sebagai penyakit GERD Selanjutnya gangguan pencernaan yang ketiga adalah diare Diare adalah penyakit dengan gejala buang air terus-menerus yang fesisnya berupa cairan Hal ini terjadi karena iritasi pada usus besar sehingga kurang menyerap cairan Gejalanya antara lain perut kembung atau kram, tinja encer, dan rasa mulas Nah penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus pada usus besar dan alergi makanan Umumnya alergi terhadap protein susu Kemudian cara mengobatinya bagaimana? Sebenarnya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup ya solidan-solihah Bisa juga dengan minum oralit agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh Berikutnya ada dysentri Apa itu dysentri? Dysentri adalah peradangan pada usus besar yang ditandai dengan sakit perut dan diare dengan fesis yang disertai lendir dan darah Gejalanya mirip-mirip dengan diare, kram perut, diare berdarah, demam, mual, muntah-muntah, dan tidak nafsu makan Nah penyebab dari dysentri ini paling sering disebabkan oleh parasit seperti sigela atau entamoba histolitica Cara mengobatinya bisa dengan istirahat yang cukup Dan minum oralit agar tidak dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh Nah jika parah segera ke rumah sakit ya untuk perawatan Berikutnya sembelit atau konstipasi Apa sih sembelit atau konstipasi? Adakah yang pernah mengalaminya? Sembelit atau konstipasi adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan fesis Akibat usus besar menyerap air secara berlebihan Sehingga fesis sulit untuk dikeluarkan Penyebabnya antara lain kurang minum, kurang makan-makanan yang mengandung serat Sering menahan buang air besar dalam waktu yang lama Faktor usia, kekurangan aktivitas fisik, dan stres Lalu cara mengobatinya Banyak minum air putih Dan pastinya makan-makanan yang mengandung banyak serat Berikutnya wasir atau ambeien Nah wasir adalah peradangan pembuluh darah di ujung saluran pencernaan Atau di sekitaran anus ya Penyebabnya yang pertama ada sembelit kronis Diare mengejan terlalu keras saat BAB atau buang air besar Kemudian kekurangan serat dalam makanan Gejalanya adanya darah saat BAB Kemudian proses BAB terasa nyeri dan gatel pada area dubur atau anus Cara mengobatinya antara lain Makan-makanan berserat, minum air putih, dan berolahraga Dapat juga menggunakan krim peredah gejala wasir Atau temui dokter jika perawatan di rumah tidak membantu Selanjutnya appendicitis Apa itu appendicitis? Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan Yang mana umbay cacing atau usus buntu mengalami peradangan Kejalanya antara lain sakit perut di bagian bawah sebelah kanan Peradangan usus buntu biasanya ditandai dengan terdapatnya nanah Nah penyebabnya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan Yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbay cacing Cara mengobatinya penanganan redang usus buntu atau appendicitis pada umumnya memerlukan tindakan operasi Oke soli dan soliha tadi kita sudah mengetahui ya jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan Sekarang cara menjaga kesehatan organ pencernaan ada apa saja? Yang pertama menggosok gigi secara teratur Ingat ya setelah makan kemudian bangun tidur dan sebelum tidur juga harus menggosok gigi Yang kedua makan makanan bersih dan sehat Yang ketiga makan makanan bergizi dan porsi yang cukup Ingat porsi yang cukup ya tidak berlebihan Yang keempat mencuci tangan dengan sabun dan air bersih Nah ini harus kita lakukan ya Yang kelima minum air putih sedikitnya 8 gelas per hari Nah yang keenam makan teratur sesuai jadwal atau pola makan teratur Nah yang berikutnya jangan menunda buang air besar Nah gak boleh tahan-tahan ya soli dan soliha Yang kedelapan kelola stres Maksudnya mengatur emosi ya soli dan soliha Kemudian ciptakan suasana yang bahagia selalu Nah berikutnya Olahraga secara teratur Soli dan soliha Alhamdulillah Sekarang kita sudah mengetahui berbagai jenis penyakit pada sistem pencernaan dan penyebabnya Serta cara merawat kesehatan organ pencernaan Agar kita terhindar dari gangguan pencernaan Kita perlu menerapkan pola hidup sehat Di tengah kondisi pandemi seperti ini Yuk kita perbanyak doa Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita Dengan iman, hati, dan pikiran akan tenang Imun pun akan meningkat Dan kita bisa beramal dengan hebat Aku yakin bisa karena Allah Demikian penjelasan dari ibu guru uswah Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashhadu Allah ilaha ila angta Astaghfiruka wa atubu ilaik Maha suci engkau ya Allah Segala sanjungan hanya untukmu Aku bersaksi Tiada Tuhan melainkan engkau Aku memohon ampun dan bertawabat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih